Pelakon Mimi Lana mendidakkan dia menangis selama seminggu apabila terpaksa memotong pendek rambutnya demi menjayakan sebuah watak. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Mimi berkata baginya rambut adalah segalanya serta menyifatkan dia seperti hilang sesuatu apabila rambutnya dipotong pendek. Rambut saya adalah segala-galanya. Untuk potong rambut sependek ini bukanlah satu benda yang indah buat perempuan macam saya. Tapi atas tuntutan watak untuk film akan datang, saya terpaksa juga potong sebab karakter yang saya bawa memang tidak sesuai berambut panjang. Bila rambut pendek ini saya rasa hilang semua benda. Hampir setiap hari menangis minggu pertama, tapi lama-lama dah biasa dah tulisnya. Menurut Mimi, disebabkan image terbarunya itu, ramai yang beranggapan dia sedang kecewa atau putus cinta. Tetapi sebenarnya atas tuntutan kerja. Kepada semua yang selalu tanya saya kenapa, tak sukalah rambut macam ini sampai ada pernah cakap saya depresen, putus cintalah macam-macam lagi. Bukan sebab itu ya. Ia adalah kerana tuntutan kerja. Makin lama saya berlakon, sebenarnya makin banyak cabaran yang datang. Kami bukan saja korbankan jiwa tapi fizikal juga. Tapi saya sukakan kerja saya tulisnya. Perkongsian Mimi itu mendapat pelbagai reaksi daripada rakan artis dan netizen yang memuji penampilan pelakon itu tampil lebih cantik, berambut pendek, serta kagum dengan keberaniannya.